Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Jira Channel Kali ini kita akan mengintip interior dan fitur Toyota Avanza 2019 Toyota Avanza dan Dehatsu Xenia terbaru sedang viral Fotonya sedikit demi sedikit bocor di dunia maya Mulai dari wajah, buritan sampai interior Perbincangan dan perdebatan pun makin hangat di forum dan media sosial Apalagi kalau bukan membicarakan desain barunya Lengkap dengan segala pujian maupun cacian Segala pertanyaan tentang model terbaru sudah terjawab Duit fenomenal ini tidak mengalami regenerasi total Melainkan hanya mayor facelift dengan merombak desain eksterior dan interior Bagian muka mengalami ubahan drastis Rancangannya mudah ditebak mencontoh beberapa model Toyota Dan desain futuristik yang sedang tren Avanza paling banyak terekspos mulai dari tipe terendah E, G sampai termahal Velos Interiornya pun terbongkar dan memperhatikan beberapa fitur baru Mulai dari luar, model rupa dengan lampu bertingkat Mengingatkan fase Toyota Foxy dan Villefire Seperti obral fitur di Rush Avanza juga mendapatkan headlamp LED grill untuk tipe G dihiasi chromium Demikian pula garnish antara kedua lampu belakang Velos terlihat lebih sporty karena minim chrome yang menyilaukan Grillnya disepuh black chrome dengan bentuk air dan berbeda dari G Foto interior Avanza G dan Velos memperlihatkan perubahan area tengah dashboard Tipe G saja sudah dilengkapi monitor layar sentuh Dan belum dapat dipastikan ukuran ragam fungsinya Kemungkinan sama seperti head unit model Toyota lain Yang sudah ada fitur Miracast dan koneksi bluetooth Di bawahnya terpampang panel AC digital dengan pengaturan via tombol Kesannya jadi jauh lebih modern ketimbang knob putar yang sudah ketinggalan zaman Berarti ada climate control yang mengatur suhu lebih pas Tapi bukan auto climate control karena tidak ada tombol auto Yang ada hanya fungsi max cool yang untuk maksimal embusan AC agar suhu kabin cepat turun Slot penyimpanan kartu kini diberikan kembali Tersema tepat di tengah di bawah tanda peringatan sabuk pengaman Penumpang belakang sudah diberikan power outlet tepat di ujung konsol tengah Penting bagi penumpang belakang yang ingin mengisi baterai smartphone Selebihnya jog masih sama persis Warna avansi tipe G tetap 2 ton hitam atau biggie Sedangkan Veloz satu warna hitam semua Sama seperti model lama khusus Veloz sudah menerapkan tombol start top engine Jadi tidak memakai lagi anak kunci untuk menyalakan mesin Di area sama dengan tombol itu terdapat lampu sinyal alarm Pengaturan dan pelipatan sepion elektrik Belum diketahui fitur stop Start top button Dan retractable mirror Ada juga di avansiagi atau tidak Setir keduanya juga ada tombol audio Bedanya untuk Veloz dibalut kulit agar lebih mewah Sementara tipe G belum Sayang desain setir dan tuas transmisi tidak mengalami pembaruan Harapan mengenai fitur vehicle stable control atau VESC Dan heel start assist HCA Ada di avanza sepertinya tak terwujud Karena tidak ditemukan tombol ESC off di dashboard Veloz Sebagai penanda kehadiran fitur keselamatan tersebut Belum dapat dipastikan juga beberapa jumlah kantung udaranya Tampak peluncuran tak lama lagi Sebab unit mulai masuk ke dealer-dealer resmi Nantikan terus update dan ulasan terbarunya Jika informasi ini bermanfaat Jangan lupa share ke teman-teman kalian Like and subscribe GDA channel